Menteri Perindustrian Air Langga Hartarto mengatakan pemerintah tengah gencar meningkatkan SDM melalui program Link and Match di vokasi industri, bekerjasama dengan berbagai perusahaan serta perguruan tinggi. Tujuannya adalah guna menghasilkan sumber daya manusia industri yang kompeten hingga bisa menangkap peluang di era ekonomi digital saat ini. Pembukaan sekolah vokasi di area industri atau di dalam kawasan industri dengan dukungan Kemenristek Dikti, guna mencetak SDM industri dan juga menunjang perekonomian Indonesia. Vokasi ini menjadi keunggulan Swiss dan juga mereka ingin Indonesia mengikutinya. Pernyataan itu disampaikan Air Langga kepada reporter Berita 1 TV Rudi Andano dan juru kamera Rizky Febriandi di sela-sela pertemuan World Economic Forum 2018 di Davos, Swiss. Yang berikut adalah cupukannya. Kalau kita lihat perkembangan ekonomi digital ini kan pasti membutuhkan talent-talent yang cukup sebetulnya untuk bisa mengikuti perkembangan itu. Nah dari kesiapan kita sendiri, sumber daya manusianya seperti apa saat ini Pak? Jadi memang kemarin kita bahas dalam pengembangan industrial revolution yang keempat itu salah satu kunci adalah pengembangan sumber daya manusia. Dan pengembangan sumber daya manusia Kementerian Perindustrian mendorong dengan dua kegiatan. Satu yang berkait dengan bread and butter. Jadi itu untuk industri yang sekarang sedang berjalan itu melakukan link and match dan fokasi industri. Dan Kementerian Perindustrian mempunyai sembilan fokasi industri dan akademi komunitas. Nah ini salah satu yang tadi dikerjasamakan dengan pemerintah di sini, di Swiss. Nah tentunya tadi dalam bentuk MOU kerjasama ini, pemerintah Federal Swiss akan memberikan bantuan sebesar 8 juta Swiss franc atau sebesar 110 miliar rupiah. Itu dalam bentuk bantuan baik fisik maupun bantuan pelatihan yang nantinya akan dikerjasamakan dengan lima politeknik. Empat dari Kementerian Perindustrian, satu dari Kementerian Riset dan Dikti. Nah itu bervariasi mulai dari industri perkayuan sampai industri food and beverage atau makanan minuman. Jadi ini memang ada yang spesifik, ada yang baja, ada logam, kemudian spesifik yang lain. Karena memang fokasi itu merupakan salah satu specialty ataupun suatu keunggulan dari Swiss. Dan Swiss ingin agar Indonesia juga mempunyai kemampuan yang sama di bidang itu. Dan ini merupakan passion daripada tadi Mr. Johan Aman Dietrich itu yang merupakan Federal Consular yang tadi ikut meneretangani atas nama pemerintah.